silahkan klik subscribe karena subscribe itu gratis gratis dan gratis let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali dengan saya teman-teman semuanya di channel TD Bintang Karya channel tukang kusen pintu jendela yang terpercaya oke langsung ke yang intinya teman-teman semuanya jadi saya itu dikirimi oleh salah satu perusahaan itu barang yang packingnya pakai peti ya petinya kecil sih ya seperti itu sekitar sebulan yang lalu karena kesibukan saya kerjaan juga banyak ada orderan juga banyak terus belanja terus pengiriman dengan mengatur kerjaan dan lain sebagainya maka saya belum bisa membuka paketannya dan membuat videonya nah kali ini ada kesempatan saya agak senggang karena sudah kelamaan lah makanya saya ingin membuka paketan packingnya itu dari peti kecil ya seperti itu yang sebenarnya ada di sebelah kanan saya ini kita kita lihat nanti dalamnya apa pengirimannya siapa dan kita jelaskan juga ya kalau isi dalamnya itu apa nanti spesifikasinya dan kalau memang dibutuhkan untuk prakteknya nanti kita praktekkan cara penggunaan dari si barang yang masih mister disini oke ya langsung saja ini barangnya packing kayak gini nah ini dia ya paketannya ini datang dari perusahaan cat yaitu Durevol ya Durevol ini Durevol Fine atau cat Durevol kita nggak tahu juga dalamnya seperti apa nanti kita buka dulu tapi kemungkinan kalau buka di sini nggak bisa soalnya ini pakai packingnya pakai packing tripek ya teman-teman jadi kita harus bukanya itu dengan pahat ataupun apa gitu ya dengan palu oke langsung saja kita buka dulu terus setelah itu baru yang ada di dalamnya nanti kita video lagi oke terima kasih oke teman-teman semuanya ini sudah kita buka pakai kayunya tinggal kita buka kandusnya aja ya isinya apa gitu woi disini kita dapat PU Insulator 2K ada Durevol ya seperti ini dia DPL 1000 disini ada PU Insulator 2x seperti ini nanti saya jelaskan apa ya gitu jadi satu terus ini juga PU Hybrid TC nah ini ada PU Hybrid TC nah ini juga mungkin temen-temen belum tahu apa kegunaan dari si cat ini saya juga masih belum tahu nanti saya pelajari dulu terus ada PU Hybrid TC DOF ini yang DOF nya ya ini yang DOF kalau PU Hybrid SS Clear ini Durevol ya kita taruh di sini terus kita ada cat kecilnya cat kecil apa nih eh ini Hard Drainer ya ini Hard Drainer PU Alkit ini buat cepet keringnya nanti itu percampurannya apalagi di sini juga sama kita dapat 3 Hard Drainer ya pengering itu sama ukuran kecil sih seperti ini tuh dari Durevol juga terus kita dapat wow apa ya dapat PU Alkit Hard Drainer juga ya kita juga sama hard drainer ya untuk pengeringnya terus kita dapat thinner PU Top Cut ya di sini ada thinner nya jadi kita nggak usah beli thinner nih jadi dari Durevol juga ada kematian tester bad Brand Drainer Right gitu iya tetap iya di itu juga sama keter dan POTO juga 2 terus ini juga sama kita dapat controller PU SS ini beda nanti mungkin penggunaannya beda ya kabah namanya juga beda ini thinner PU Top Cut kalau ini thinner PU SS Nih, ini beda Ini segini kita dapat ya Dan kita dapat juga ini Buku panduannya atau apa ya Ya seperti itu Jadi, ini sebenarnya sih saya sudah tahu Sedikit lah tentang Apa namanya, bahan-bahan ini Tapi, coba nanti saya mau pelajari dulu Dan setelah itu Baru nanti saya bikin videonya lagi, oke? Saya pelajari dulu ya, bentar Oke, di depan saya Sudah ada contoh Durevol Ini seperti ini Lalu kita sudah pisah-pisahkan Dan kita jelaskan satu persatu Dan nanti juga cara penggunaannya ya Sekaligus Kita, apa namanya Jelaskan Jadi yang pertama, yang pertama itu Kita menggunakan PU insulator 2K Yang seperti ini, yang kodenya adalah DPL1000 Ini fungsinya Biar, kalau misalnya kayu-kayu jati Ataupun kayu yang bergetah Itu getahnya bisa ketahan oleh PU insulator ini Jadi, PU insulator 2K Kodenya adalah DPL1000 Terus, yang di bagian atas Ini ada PU alkyd harddrainer Ini pengaruh yang sebenarnya sih Tapi khusus ya Beda dengan Yang lain Seperti ini beda Ini dia Kodenya DPLH8001 Terus, tinernya PU top cut ya Ada DTPU3000 Kalau ini sih Tiner-tiner standar yang digunakan Di proses berikutnya juga sama ya Tuh, ini juga sama DTPU3004 Nah, nanti Cara Pencampurannya adalah Rasionya itu Rumus adalah 2 1, 2 ya Jadi, misalnya ini 2 2 takar 2 takar Terus, ini baru 1 takar Itu rasionya Seperti itu Setelah ini Baru langkah berikutnya Adalah kita Masuk ke Apa namanya Sending seller ya Sending seller Presis sebenarnya Kayak finishing melambik Ini sending seller Khusus dia juga Di tinernya Nah Kita menggunakan Kode PU hybrid SS ya Sending seller clear Jadi kita pakai clear Kalau disini Kodenya adalah DPL2000 Pro ya Seperti itu Terus Headrunernya Atau pengeringnya Ini DPLH8001 Kodenya seperti ini Ya Dan kita pakai tinernya Adalah DTPU2001 Ini beda dengan yang ini Ya Warnanya putih Kalau ini sih warnanya Agak kekuningan dikit ya Seperti ini Dan takarannya Dan takarannya itu Kalau kita nanti ngeracik Rumus rasionya adalah 4 1 4 Ya Jadi kalau ininya 4 takaran Ini 4 takaran Baru yang ininya 1 Headrunernya Ya Jadi saya ulangi Yang ini nanti Rumus rasio pencampurannya Yang ini 4 takaran Yang ini 4 takaran Dan hydrunernya ini 1 takaran Oke Kita juga Harus melakukan penyemprotan Setelah Tadi Dipakai untuk Menahan Lapisan Apa-napanya Menahan getah Supaya tidak ngakat Dan Nanti supaya Bagus Yang tadi ini Baru Kita amplas Baru kita lakukan Penyepraian atau penyemprotan Dengan sending seller ini Oke Proses Tahap Sending Sudah selesai Disampai disini Lalu Kita ada 2 produk lagi Dari Durevol itu Satu Dan dua Ya Ini juga sama Ini satu paket Ini satu paket Ini satu paket Tinernya juga sama Nah Kita lihat Kalau Disini adalah PU hybrid TC Disini Sudah mulai masuk Ke tahap Finis Tahap Finis Disini ada PU hybrid TC Apa namanya Nomor serinya Atau Nomornya adalah DPL 3000 Pro Ya Disini Nah ini adalah Untuk menghasilkan Finishing yang Nanti Mengkilap Ya Yang mengkilap Atau glossy Ini seperti ini Dan yang satunya lagi Disini ada Durevol PU hybrid TC Dove Yang ini yang Dove nya Ya Jadi nomor serinya adalah DPL 3000 Pro Dove Seperti ini Jadi sebenarnya sih Kalau produk dua ini Adalah Produk finishing nya Yang ini clear Atau yang ini Glossy Atau kilap Yang ininya Dove Nah Sedangkan Untuk paketan Pencampurannya Nanti kita pakai Tinder yang 3004 DTPU nya Terus ada PU Alkyl Dardener DPLH 8001 Ya Seperti itu ada Disininya Pakai yang Apa namanya Finishing nya Yang 3000 Pro Glossy Ini juga sama Nah untuk rasio Pencampurnya Rumus nya adalah 441 Ini juga 441 Ya Ini 4 takaran 4 takaran Ini 4 Yang ininya 1 Seperti itu Ya Dan langsung saja Kita Praktikan Cara penggunaan nya Oke Langsung Dah Oke teman teman Sobat PDB Tangkar Ya Langsung saja kita Praktikan ya Bagaimana cara penggunaan Dari Dorevol Tersebut Ini kita Ada 2 media Kayu Yang Bahannya adalah Jati Yang nanti Kita akan Finish Yang satunya Dove Dan yang satunya Glossy Yang satunya Dove Seperti itu Oke teman teman semuanya Ini langsung saja Kita campur Si PU Insulator PU Insulator 2K nya Ya Yang DPL 1000 Ini Kita Takarannya Adalah 2 takar Ini Tinner nya Juga 2 takar Dan Si Hydrainer nya Itu 1 takar Jadi Rasionya Adalah 221 Atau 212 Ya Seperti itu Lalu kita Campurkan Pada Wadah Ini Ada Wadah Bekas Aqua Nah Seperti ini Ya Jadi Rumus Rasionya Adalah Si Tinner nya 2 Si PU Insulator 2K nya 2 Dan Kita Lihat Hydrainer nya Cukup Satu saja Oke Dan Selanjutnya Silahkan ikuti Proses Secara penyemprotannya Terima kasih Dan Keunggulan Dari Si PU Insulator Ini adalah Si kayu nya Tidak usah Dinempul Jadi langsung Saja Dispray Lakukan Tiga kali Sprayan Tiga kali Sprayan Bolak Balik Jadi Kedepan Belakang Kedepan Lagi Kedepan Lagi Kedepan Lagi Seperti itu Setelah itu Nanti Kita Diamkan Selama Dua Jam Kurang lebihnya Dua jam Nanti Setelah Kering Baru Kita Amplash Dengan Amplash Nomor 320 Terus Kita Nanti Semprot Lagi Tiga Spray Lagi Kita Keringin Dua jam Lagi Dan Kita Amplash Lagi Dengan Amplash Nomor 320 Lagi Dan Siap Untuk Keseprayan Ketiga Ada saran Udah Dua kali Ini Seperti ini Hasilnya Sudah Bagus Kayak Kaca Kayak Gini Tapi Masih Ada Pori Pori Yang Terbuka Sedikit Baru Kita Lakukan Apa Namanya Pengamplasan Lagi Dan Setelah Itu Baru Kita Ke Tahap Dasaran Ketiga Kita Amplash Kita Spray Lagi Tiga Kali Sprayan Terus Kita Tunggu Citar Dua Jaman Lalu Kita Amplash Dan Setelah Itu Baru Masuk Ketahap Sending Seller Itu Seperti ini Wow Sending Tunggu Dua selamat menikmati tahap terakhir penyemprotan cat dasar PU insulator ini yang sudah ketiga kalinya penyemprotan tahap terakhir dasaran tahap pertama ya jadi sudah 3 kali spray dan kita diamkan sampai sekitar 2 jam seperti itu nanti kalau sudah kering baru kita amplas pakai nomor 320 ataupun 400 yang ini tuh baru kita masuk ke tahap kedua yaitu tahap sanding jadi masih ada 2 tahap tersisa oke hasilnya seperti ini sudah air cermin meskipun belum kering ya oke ampas nomor 400 atau 320 ya sama saja bases sudah tak 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 Oke teman-teman kita masuk ke tahap 2 yaitu tahap sanding sealer ya Jadi kita pakai yang hybrid SS clear ini Terus yang ini ada headdrainer nya Ya seperti ini alkyd ya Terus nanti kita pakai thinner nya yang agak khusus nih Nah kalau yang ini thinner PU SS nih ya DTPU 2001 Nah ini thinner nya agak lumayan beda agak keruh Data karanya itu rasionya adalah untuk si sanding sealer nya Itu rasionya adalah 4 ya Thinner nya 4 dan si headdrainer nya 1 Jadi 4 4 1 atau 1 4 4 atau 4 1 1 Pokoknya si pengering nya itu 1 Yang lainnya 4 takaran ya seperti itu Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima kasih telah mengering sanding seller tahap pertama ya jadi kelihatan ada putihnya seperti itu itu menandakan semprotannya tebal dan itu kita biarkan saja nanti mengering juga nanti hilang warna putihnya oke lalu kita biarkan kering selama 6 jam dan setelah itu di amplas dalam nomor amplas 240 lalu kita lakukan sanding lagi sebanyak 3 kali ya sandingan dan baru masuk ke tahap finishing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati